Insiden kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Kecelakaan maut hari ini tersebut dikabarkan menyebabkan tiga orang meninggal dunia, sementara dua lainnya kritis. Belum diketahui kronologi kecelakaan yang dilaporkan terjadi di desa Ulu Kalo, kecamatan Iwoimenda. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort atau Kasat Lantas Polres Kolaka, Ibtu Utoyo Harli, yang dikonfirmasi tribunyusultra.com hanya membenarkan kecelakaan tersebut. Namun, Ibtu Utoyo juga belum merinci korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Anggota sedang melakukan olah TKP Pak, kata Ibtu Utoyo Harli yang dikonfirmasi tribunyusultra.com. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah motor dengan mobil. Motor tersebut dikendarai seorang pria dewasa, dengan empat orang anak sebagai penumpang. Kemudian motor yang dikendarai itu bertabrakan dengan mobil tangki 10 roda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!